supaya saya berkata sampai ketemu Allah yang selamat saya jaminlah, ilmu saya ini original Allah ini tidak ada adat tidak ada sunnah dalam bahasa Qur'an perkara itu ada alamat jadi misalnya ada mendung, alamatkan Allah sudah terkini dan terpegar, masih bukan menjadi tapi diwards kekasih ber meant makanya kelawan dihitung tempat maksudnya Maitan wanuskiyahu menik masalah naku lan nyiramna ingsun ue mbanyu ilmah adrusi banyu minumah saya berkara kholakna kangus gawih ingsun ingsun gawih siraman an'aman yang piro piro rojokoyo kewan ibilan dikeseunto wabakara nansafi wabakara namanan wadus wanasiyah dan piro piro manusia kastiran kagak ini unik di koran kadang kewan biar manusia dibakas di sekewana tapi kalau diakal biar orang ya sampai kewan tapi kalau diakal biar orang sampai kewan manusia tapi sampai kewan manusia itu tersantik tersantik makanya kalau di sholat istiqat kesunataan itu kewan lalu ini betul kujuan sama yang diakal wabakita pakai kalau di sholat istiqat kesunataan itu wangkan kewan tapi juga gedeh loh contohnya konek itu kayak aduh sabi ngertes gue gedeh uloh bulus wak malik hati bingung wak tapi kewan-kewan tersantik karena di daerah mereka di daerah Sarang itu kekeringan karena kekeringan di sholat istiqat itu harusnya gue sapi gue berdus lelah sholat istiqat itu udan tapi gue seneng bikin ini pas udan kia ini menghentikan itu gue juga gedeh enak udanya krono kulu ya krono sapi berdus bergurah radu itu saja bergurah radu nah itu agama agama itu kita kita tak abdiki orang kita jadi makhluk paling tergurumat tapi nyatanya yang istiqat butuh bantuan dewa itu kesunatan istiqat itu kita bisa lihat kita 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 lihat dan gue kewan kan tapi yang sama dia kewan tapi besok banyak wah kan pasar ngasih kalau gue mulai hahaha ular cobra matum matum marah repot Tidak ini menunjukkan Karena manusia itu Maksudnya Kepada orang-orang masyarakat itu Menusa tidak ingin Kewan tidak ingin menjadi manusia Tapi manusia ingin menjadi kewan Makanya nanti ketika Kepadaan dihisap tidak kuat Ya Allah saya jadikan kewan Yang diakhir segalanya Kamu sekarang cukup jadi Ini manusia sebuah orang-orang masyarakat Maksudnya ada kewan Yang akhir hayatnya Dibadakannya Lemah Kadang-kadang manusia itu Dalam sikus ini Apakah kewan Maksudnya Di sini Memangkulak Apakah Anaman Kalau dilihat dari dosandanya Kalau dilihat dari manusia Makhluk terhormat Macam-macam Ya apakah manusia Wa anasya Lanpiro-piro Menusia Kepadaan Kepadaan Jumlah Insan Yang Lepat Anasya Jumlah Lepat Insan Masyarakat Asli Lepat Insan Anasya Jumlah Dilihat Makhluk Dikenti Apa Dikenti Anasya Waktu Matan Dikenti Dalam Ya Apa Ya Ya Maksudnya Ya Sengsang Kondun Dikenti Asli Jumlah Insan Jumlah Insan Terim Teng selama teman-teman yang kebesaan saya melihat makamwa yang aku sedang ingin putih hanya minimum untuk белegang sampai semua오an disini 明at kepada Allah terima kasih mentioned putih kecuali mungkirin yang memat suhudan tersebut mungkirin yang memat mengingkari dan memat kalau kamu sekiranya mengucap sopong mutirna binawikata mutirna jen ke iwudan kita binawikata sebab posisi perbintangan ini supaya saya warah ini sampai ketemu Allah yang selamat, saya jamin ilmu ini original Allah ini tidak ada adat tidak ada sunnah dalam bahasa Quran perkara itu ada alamati jadi misalnya ada mendung alamati terus Allah ini tidak melakukan sistem sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini kalau musim kemarau ini, posisi bintang pas di sini, sehingga orang Jawa yang goblok lah, ini musim hujan ini musim kemarau, kalau ahli hisap ahli astronomi ngerti, kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini begitu juga musim panas, musim bugur macam-macam itu kita tahu itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini wajar udang deres, orang rendeng itu Allah tersinggung karena kamu menganggap udang udang itu jasanya rendeng orang jasanya pengheran gak eripot gak depi pengheran ya semua begitu karena inginya Allah manusia itu punya dua kecerdasan kecerdasan yang diciptakan buah, yaitu akidah dan kecerdasan yang diciptakan sain, yaitu pengetahuan itu inginya Allah jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdubatkan Allah Muhammad dia itu sebetulnya juga masalah sepele masalah sepele itu begini siapa sih yang mengkiri hisab menghisab itu ya nasib pengheran kita alamu adada sinina walhisab siapa sih yang mengkiri ru'yah umru'yah itu hadisnya sohyeh jika kamu ragu ya ikmal ikmal itu menjadi 30 hari sekarang sampai saya tanya ikmal 30 hari itu dari hisab bapak ru'yah hisab kan namanya ikmal itu pakai bukan ikmal ikmal itu ru'yah atau hisab hisab jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu tapi sekarang jadi politik identitas pokoknya kalau ru'yah itu kalau hisab itu ya terus tidak goblok bareng makanya susah jadi ulama makanya tidak goblok ya sama seperti kunut tidak kunut saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912 NO 1926 orang tahu semua sebelum itu zaman Madhari Ibu Arba Abu Hanifah itu tidak kunut Imam Shafi'i kunut terus kamu bilang Shafi'i NO Abu Hanifah Muhammadiyah memangnya Imam Shafi'i tahu Rok Is'am jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Shafi'i itu kunut Abu Hanifah itu tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu berpikir jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir ya sudah hisab itu ilmunya Allah ru'yah ilmunya Allah jadi misalnya dagang dihitung kalau dihitung itu rasional berarti sain kalau tidak dihitung kok berarti jadi kejutan kita pernah kita pernah mengalami dua-duanya dihitung ya pernah laba kejutan ya pernah musim sulit dagang rugi biasa kecengkoak rugi kebodoh biasa sama pernah kalau rutin namanya sain sesuai hitungan pengetahuan kalau kejutan selesai kok dibenturkan kejutan sama rutin itu absolut mana akurat mana yang ajak goblok baru panggih biasa sama Allah yang senang ilmu itu biasa rahul rahul biasa nah sekarang itu usum anti ilmu yang usum sekarang itu politik identitas identitas jadi badai orang Yogyakarta wah badai nasi anak badai orang Indonesia anak badai orang Indonesia jadi badai apa pakaian apa yang boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah yang lebih putih orang-orang kesunatan ibadah yang lebih putih tapi kalau kewengalim bendaran yang lebih putih tidak wajib itu kadang-kadang menggung batik saya nunjuk tidak menggung putih saya itu seingat saya belum pernah ngaji tidak pakai baju putih karena pikiran lu sering ditanya saya mau ngalim ratu jubahan jubahan kewengarap nak batik ke sana rasul rasul setengah-tengah nganggung hem putih tapi tetap indonesia harus tak mikir harus tak mikir tapi itu tadi saya masih khusus jika jadi trend mengganggu kami hem putih jaga baju harus ada yang pakai badai untuk menunjukkan kalau tidak baju mungkin dia termasuk begitu maka medek itu harus ngelurus itu tidak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi kelasnya jadi menurut saya tengah-tengah pakai hem putih kalau sholat tengah-tengahnya ada anak jubah terlalu haram nak batik Nabi menghentikan kesunatan ibadah itu pakai putih nganggung mori kalau mati ya sudah hem menurut saya sama tidak harus ikut saya tapi jika itu dianggap bajib kadang-kadang jangan pakai putih seperti Jabir bin Abdillah terang-terangan sampai tidak ceritanya dulu ketika Jabir Jabir bin Abdillah sohabat yang terkenal itu Jabir termasuk minasabikin ala walin Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot terus sarongan itu dicancang di gulun kayak orang kuno-kuno sarongan sitok dicancang di gulun bawa baju diletakkan di soko soko medjir setelah itu orang tabiin-tabiin melihat dia secara sinis tabiin itu generasi setelah sohabat marah-marah ketika dimaki masa engkau sohabatnya nabi sholat bisaw bin wahid pakai baju satu dicancang bisa Jabir mulai cerita kamu jangan bilang pakai serban itu sunat kamu jangan bilang pakai jubah sunat bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya dulu kita-kita zaman Rasulullah masih hidup kita semua itu tidak punya baju punyanya satu sehingga nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua kesunatan serban karena kita hanya punya pakai baju kita harus mikir bagaimanapun diantara kesunatan itu karena kita mampu setelah tidak mampu tidak ada sunat terus Jabir mulai marah-marah termasuk yang diceritakan kalau kamu bungkus orang mati gimana ya tak bungkus itu sampai sikil sampai dasi raketok ya gini anak ini yang mati dibungkus semurno nanti kok pepes itu ya dibungkus terus bari itu lagi dibuka Rai ini ya ya harus mudir-mudir Rai terus Jabir cerita cari itu wajib dari Jabir dia wajib dia wajib dia wajib mergoyis terus dia ini cerita dulu Syed Hamzah dulu bapak saya Abdullah Jabir bin Abdillah itu saking tidak adanya baju itu tidak ditutup si Rai sampai sarong buatan kapan itu ketok sikili tidak ditutup sikili ketok akhirnya dematur Nabi menutupi Syirah waj'al ala rizlihi se'an min'idhkirin akhirnya ditutup sukat saking tidak adanya berjumpa saya ke islam saya jauh kecang teman di sunnah sudah mati mati terus menang terus terakhir menghentikan aku menghentikan liyaron ahmad misluk tidak jarak aku sholat bintu 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 di sejarah islam ini liyaron ahmad misluk ahmad itu bintu yang level tinggi medium itu ulama betul ya begitu sekarang orang islam jatuh kukurma gampang jadi buku sunnah rasul mergok gak hukum ya perkara ini kayak kelar tuku zaman ini gunung hidur melarat gak apa makanya difetnya jelas tidak bisa ke rumah tidak bisa asal manis tidak bisa tidak nyolong tidak tidak repot hukum bagaimanapun kue kecangkeman muni sunnah mergok mampu zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum disik disik hukum itu baru sudah kemarin kemarin sepeda menengah tapi tidak seperti orang dan orang ngapain muncul kenapa kecunda ah sunnah mampu suka spill enggak tapi kan aku aku enggak buka aku tegak betul enggak enggak itu namun sunnah ik Tara usah kecanggap lagi buka kurma berapa lebih tahun Biasa saja, dulu Nabi itu biasa, Nabi kalau zaman ngendikan ngeper sampai empat kali, kalau nggak mampu ini, ini, kalau nggak mampu ini, Nabi kalau ngendikan itu sampai diulang-ulang, karena Nabi tahu, tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu, misalnya Kak Farok, kuasa dua bulan untuk, kalau udah bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau udah bisa, sampai habis. Kalau nggak bisa, ya Rasulullah, Firsara Satin, sampai lulus, nggak usah Sikit Amrutin, kalau nggak bisa, Fabi Kalimantin, Tawibah, Cangkem Singapik, Naraisho Sementeng, Jom Rengut. Terakhir, walaubi, Tolkoti, Nabi, Wadzit. Itulah, mak, mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi. Terus dipatenkan satu, ngel-ngel, ngel-ngel, ngakek. Apa yang ingin korma, ya, khutbah bareng. Kok sepangan Dewi, entah, no. Ya, ada yang coba, ke sekolah tobat, terus membuat, ngomong-ngomong-ngomong, yes. Ini biasa saja, kalau ingin sunnah-sunnah, itu biasa saja. Dawa Nabi, Walkos, Dawalkos, Databluhu, kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya, biasa. Jadi Nabi dulu kalau ngelakukan sunnah, itu biasa. Sunnah itu sanahya Rasulullah SAW, ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah, azimah itu yang wajib, tovertu'ain itu suhabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah, karena mampu. Zaman Nabi, awal Islam. Sama lihat Bilal, nanti nak beladar gitu. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata, dulu itu layak jidu'ah adunah ila sahuban wakidan. Nggak ada yang kecuali punya baju apa. Sama dulu film-film. Mulai versi senin kitab, sampai versi film itu sama. Bilal, nanti, nanti, nanti. Orang-orang, nanti, 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 nanti. Nanti, 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 nanti. Sama lihat cerita ini Salaban. Bersolat salam asum Melayu. Bertali kali ya, bersolat melayu. Bersolat, apa kita. Salaban bersolat, orang-orang idrin lahju kenal. bahasanya takut ya Rasulullah takut ya Nabi salah bapak kata sahabat-sahabat kaya nak sunat barengkulnya langsung melayu ya Rasulullah kami kumulau namun setumbar istri saya di rumah aja udah saking saking gak adanya baju ya begitu makanya yang dikandalkan si Dina Umar nanti kalau sudah jembar ya jembar gak lagi ruwad ya ruwad ya sudah biasa saja paham kira kalau sukun misalnya kalau gak bisa semua jangan sama sekali jadi misalnya kita gak bisa jubahan gak bisa serbanan supaya saya gak keriting jubahan kok tonggoy yu yu paham ya apa aneh kalau gak kaji jubahan malah dikugat wajib ya sudah pakai hem putih saja penting dua semangat sunat putihnya ya tengah-tengah gitu tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti-ganti badai kaya rohin itu itu mahkomnya sudah itu ya nabi itu kan misalnya nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus sifatnya dajal dulu keriting tapi yang keriting ya gak apa-apa bukan berarti wah keriting mirip dajal itu kan Allah menunjukkan kekuasaan nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira gak mampu bikin yang keriting ya sudah dibikinlah yang keriting ya sudah gitu biasa saja buatan berlebih faham gitu jadi nabi itu kalau menghentikan seingat saya saya ini hafal banyak hadis kalau menghentikan itu sampai berkali-kali itu tadi mulai kalau sudah kau pakai ini ini kalau tidak mau sampai mulai firsana syatin sambil berduh sucik larang walau bisik hitam roh separuhnya kurma masih kadang gak mampu faham di kalimatin tawipur gak mampu lagi ya soalnya tak sodaku walau ditolkoti wajin sodakolah meskipun dengan ceria itu sirinya kenapa saya ngaji guyan karena paling enggak ceria-ceria itu happy coba kalau saya ngaji merengut menang terus itu itu nyesal terus yang ngaji kan mikir terus bak kurang obok kita ngaji kok masih kurang terus yang kedua nya nafsir roh paling kurang sangun jadi repot mulai ini pulangnya itu masih tak pikir memang samurah tak pikir guyan pulang sampai nangis buat nanti ganjarannya kenti ke guyan pulang di ilmen nangis sampai mikir hutan jadi terakhir sodakol tawipur wajin wajah yang ceria yang happy kalau di kiri happy kan ya seneng paling gak mikir nasibnya kiri happy sebenarnya saya jangan lupa di kiri kalau di kiri sumput mau cukup kukur-kukur balik kukur-kukur kan orang mikir wajah tanggalnya bayar aku pilih kiri gitu apa wajahnya ditarik sepeda yang memotor kan orang terus menafsirkan macam-macam yang ngelak yang mau ngelak yang nafsirnya paling berkirai wajah yang ngelak ya kalau ngelak kan anak-anak ngur-kirai mesti tidak siang cok hutan kan paling macam ini bingung terkirai ya macam-macam sesuai asumsi jadi kalau semua sama anak-anak ditikiai dan orang-orang apa macam-macamnya terakhir itu ceria mereka nabi ngetikahnya terakhir tak sudah aku walau ditolkot wajah bersedekahlah meskipun dengan keceriaan napa muka itu wajah itu nabi diulang-ulang jadi kalau ngetikan itu diulang-ulang sekarang itu orang mau mendorong sunnah rasul itu satu ya berat bagi yang gak bisa melakukan itu apa yang gak bisa melakukan itu apa jadi dibaca lah hadis itu dibaca utuh ya bukan kita apa-apa yang sepulauan kepinginnya kabe umatnya nabi itu happy selama itu gak maksiat berarti anud ajaran yang kaji nabi Muhammad salam ma'khuyro rasulullah bina amro ini illahtaro aysaruhuma malam yakun isman rasulullah itu gak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang asal itu gak barang dosa itu hadis mutafakaleh ma'khuyro rasulullah bina amro ini illahtaro apa aysaruhuma malam yakun apa isman jadi nabi itu gak disuruh milih dua hal mesti milih yang paling gampang asal tidak apa dosa makanya nabi kalau ditanya ya rasulullah sampai nanti tua pakai untah apa gak kesel gak kesel melaku ya naik untah saja makanya nabi kalau tua dulu pakai apa untah terus ini mulai nairah saudi itu juga MRT mergulisik nabi untah terus ini gak gunakan kereta lingkar sekarang baru diperdebatkan cik kurang ajar itu sebenarnya notamu spesial misalnya pejabat negara sebenarnya nak tawafin numpah kereta ngutah diharani raksah disik nabi numpah untah diharani sasih kurang ajarin nindur terus sampai angop-angop terus tawaf sampai munisah tau rakyat munis raksah nabi disik tawaf menggunakan munis sah kurang ajarin kereta AC nabi ngop sidik-sidik sebang gitu ya kurang ajar juga disini lebih diperdebatkan tapi ya yang menulis mau ilal kufuran kecuali ngafirin dikhidmat Allah juhuda tegasnya yang menikmati dikhidmat khaytuk khalus kira mengucap sopuk kufar mutir nabi 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 kita binawikata sebab posisi bintang ini walau syi'na labaat nabi kuli kuryatin nabi walau syi'na umpomo ngeresakna nabi 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 kuryatin yang dalam saban-saben daerah desa nabi 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 repot yukh wifukannya keperingatan sopun nabi ahli yang menduduk kuryat walakin bahas naka tetapi nabi 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 orang jawa itu orang jawa itu cara obat itu dosis tinggi ini dikirimi nabi orang Jawa cukup mudin, cukup kiai, sudah Islam jadi rapati salah penyakitnya ringan, jadi dua batik kiai sudah diiman penyakit berat, penyakit berat, penyakit penyakit berat, penyakit penyakit berat, penyakit penyakit penyakit, penyakit penyakit penyakit, penyakit, penyakit berarti dosisnya kan kecil, rendah seorang yang beli puas bingung, ini kok ngomongan apa-apa? bingung, apa yang ada analisis itu yang ngambur itu serepot kalau itu, mau kalau menurut siro, al-kafir tidak ingin berapa orang-kafir di dalam hal-hal nafsu ini, kafir jadi kalau menurut orang-kafir ini menyangkut hal-hal nafsu tapi tidak menyangkut kebaikan orang-kafir, sehingga kita kadang kalah baik dalam hal sosial malah Allah kadang melihna kita mereka kok kalah misalnya, ini makanya dalam hal yang sebersifat misalnya begini ada sohabat ketika perang itu tangannya terputus kakinya juga terputus terus matur Rasulullah ya Rasulullah gara-gara perang saya tangannya putus, kaki saya putus ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan ini kok Allah terus menurut ayat jika anda luka karena perang orang-orang kafir pun luka orang kafir, orang gentu, orang luka demi kekafiran orang Islam dari demi Allah luka jika masyur di kalangan para orang-orang ulama nanti setiap kebaikan itu dibandingkan ke dalam iman saya ulang lagi nanti setiap kebaikan itu dibandingkan misalnya kita jadi kiai jadi kiai orang enak, rati gaji tetap setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang orang enak jadi BNS, gajinya tetap nanti kita disalahkan Tuhan pedagang narkoba itu gajinya juga tidak tetap resikonya tinggi, ditangkep polisi hukumannya mati itu saja berani saya menghidupkan diri orang enak orang enak saya terhadapkan kebaikan bunga-bunga tangan itu terhadapkan tukang maling ayam bunga-bunga tangan ya Allah resikonya tinggi, banyak wani jadi nanti saya di depan Tuhan dimagi-magi kesalahan kita akan dibandingkan ketiga kalau orang soleh ditangke duit, orang enak merdek ini dibandingkan maling-maling utang-utangan orang soleh orang utang-utang memang begitu nah itu yang dimaksud ayat jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama orang-orang dolim juga sakit karena kezolimannya toh mereka berat coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba resiko jadi bandar narkoba antar geng narkoba juga musuhan takut ditangkep polisi jadi kiai paling orang khasuk sidik-sidik paling orang ngerasani kiai seorang ini ngomong tak, orang lakonis paling gitu kodok kiai ini paling khasuk ya sidik-sidik lah, paling serik kalau bandar narkoba gak cocok, nih mbak karena rivalitas mereka ekstrim sehingga kalau sampai menjadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa semua kesalian kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang dolim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kezolimannya mereka harus pereman-preman, ngomong-ngomong, orang dolim mati kadang kiai santri, belani kiai ini rapati, orang dolim mati semua pekerjaan-preman yang dobat, semua pekerjaan aku rasa nyesal, tobat-preman nah, ada pereman di perapatan, tobat itu terus ada yang menyebabkan, di etika, terus ada orang sopan itu rapat saja, nah, tobat itu tetap ada yang perempatan yang di sini gaguh orang, di sini kira-kira jadi itu tobat tenang, sehingga di sini perapatan yang gawat, jadi tidak gawat mereka pereman gawat, diganti pereman yang lunak orang, terus ada yang menyebabkan, ini tetap diganti generasinya mesti ini maksudnya, mesti ini orang kota selek, mesti ini tobat yang menyebabkan, sayyidina Umar itu dulu itu menakuti-nakuti orang islam mengatakan, ini orang islam wadikabir terus, Abu Bakar wadikabir wadikabir, wadikabir wadikabir suatu saat Rasulullah melaku-melaku, mengerti Umar gulut di ukat, menangan kata Rasulullah, handikannya yang islam itu, itu hebat islam hanya Rasulullah berdoa, wa ma'aisal islam di Umar akhirnya Umar masuk islam, hari kemis masuk islamnya masih ada yang dius, ini berdoa, diusaha, diusaha nanti yang ada, diusaha, 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 dan itu ada yang punya ADE, diusaha, diusaha, diusaha diusaha, surat Tuhan karena Islam, mendukung nabi, mengatakan, dalam islam hanya dengan mengatakan, dengan mengatakan nabi, terus langsung kemarin dengan abu jahal yang mencet menengah itu, langsung kemarin anggar kegagungan abu tak patah ini karena kemarin abu jahal aku sehingga kegagungan abu tak patah ini gantinan orang kafir sendiri paham ya jadi enak maksudnya misalnya itu sumar jadi sopan santun terus ketemu orang di lu ketemu abu lahapnya monggo dari akhir akhirnya gak ada perubahan makanya wahsi wahsi itu yang bunuh sayyid siapa? hamzah karena dia disuruh hindun itu istrinya bisofyan itu itu setelah membunuh sayyid hamzah dan dia islam dan nabi gak siap melihat wajah wahsi sumpahnya wahsi apa? saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci rasulullah sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai rasulullah terus tobatnya dia matenimu selama al-qadzah orang yang ngaku nabi ngarang koran itu itu yang matenimu wahsi jadi wahsi sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai rasulullah tobat saya membunuh orang paling dibenci misalnya terus wassi tobat saya menyapu mejid setelah dia tarung jaman kafir tarungnya tenang barangnya selama menyapu mejid jadi aku misalnya jedingin barang dicap perang ketiwa ini itu ide pula tapi orang-orang itu melakukan cerita cerita ilmu tapi itu orang-orang itu melakukan yaitu orang preman berat-berat kalau ada narkoba yang dilakukan saya judi diakon seorangnya orang preman itu kalau judi dua juta, tiga juta barang tobat padahal jaman itu tidak mesti tobat ya saya zaman judi semalam tiga juta sekarang kalau pengajian atau ke mejid semalam tiga juta seratus enam lima juta orang-orang ini malah pas tobat itu sepulah itu kadang rong itu seripet mereka tapi ya abik tobat, nanti itu cerita tidak begitu, mestinya berbanding mungkin saya minta ke tobat itu seorang ulama itu berbanding malah menerikan Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu saya masih ingat makalanya Khalid bin Walid Fakama Anni Akshartulqotla Fikufri Akshartulqotla Fislam dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid dia cakep sekali dalam mengatur strategi perang kalau itu bisa terlihat sepikirannya ada sohabat yang harus berusaha berusaha seperti orang itu berusaha berusaha glumat shirts merujuk sohabat laad produk seperti aku ada kue barang macam-macam gununglud monit seumpah saya diake berusaha 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 di Jambina gunung второй merapi Setelah itu pada Murapi temukan sampai Works dan juga menemukan seperti orang Indonesia jadi kita masih putih tidak ada tidak ada itu Khalid Duralib pintar dia ketika kalah itu muter muter ke belakang terus Ghanimah itu dilepas dulu itu dalam perang dulu Ghanimah itu kan perempuan sama ya sama barang-barang itu ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah ada sohabat yang berdoa-doa itu tidak akan berdoa sohabat sohabat kebanyakan sohabat kebanyakan turun turun ternyata Khalid itu muter muter terus naik dari belakang pas sohabat turun dia naik dari apa itu akhirnya kalah itu gara-gara strategi Khalid Duralib nah terus dia bersumpah saya bersumpah semua kecerdasan saya semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam Nuklimaki itu di perang Tabuk di perang Yarmuk, di perang Tabuk itu di panglimani siapa saja yang tunjuk Nabi itu kalah termasuk Jafar bin Nabi Talib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi Usamah itu kalah abduh ya kalah semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua akhirnya panglima diambil siapa? Khalid taruh saja begini strateginya anggap saja Arab itu padang pasir tidak sampai biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak jangan dikira soleh itu tidak butuh kecerdasan butuh Arab itu kan padang pasir itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu tiga ribu musuhnya sepuluh ribu memang kejadiannya gitu tiga ribu musuh sepuluh ribu itu kan berbanding berapa itu? tiga puluh ya? satu banding tiga ya? nah itu dulu pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti sholat jadi memanjang ya akhirnya perang itu kelihatan sekali mana yang sedikit mana yang tapi strateginya dirubah seratus orang di depan seanggap saja gitu pokoknya tidak ada gambaran jawa paling gampang tapi mana bingung loh seratus pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda disebut falmuhirati subhaidu yang itu wal'adiyatinawa falmuhirati subhaidu jadi pokoknya anggap seperti itu falmuhirati apa? gothaidu kuda yang seratus di depan disuruh menegarkan pokoknya akan gerak sehingga debu itu banyak bertebangan terus pasukan yang tiga ribu itu disuruh memanjang memanjang sepanjang-panjangnya karena di depan ini ada tegaran kuda tadi orang kafir yang disana itu melihatnya ada bantuan datang baru wah pasukan islam itu ke water wajar lagi dikira jumlahnya itu sampai 50 ribu lebih faham ini maksudnya? sehingga orang kafir melayu perkara ini tidak mungkin kita tandingi orang islam dapat bantuan baru padahal ya orangnya bodoh mau bari sedok dirubah dirubah misalnya si mimpin mustafa sebuah jari mati ya sahid mati apa ya? nah itu artinya dia masih ingat betul saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat islam saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan islam misalnya banyak menonton aneh padang pasir tiga ribu orang yang seratus di depan negar no kuda supaya pandangan tidak begitu jelas terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru padahal ya orangnya sama akhirnya orang kafir merasa wah tidak imbang kita tidak imbang karena orang islam dapat bantuan terus menang nah itu tobat benar gitu loh orang kok pas kafir cuardas itu orang islam tobat nyapu mecit sebariku ngaji ngantuk padahal zaman kuafir cuardas memperdayakan ekonomi nanti suga lebih gede orang islam terus dunia nintek melarah terus nyapu mecit sebariku sholat kopiah bakdia mulai kok pososunat yaudah apa-apa itu tapi suga tetap kalau zaman kafir suga jaman islam kere jaman islam ya suga terus kecerdasan dan hartanya untuk li'izatil islam warna mesti mestinya tapi gak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya gak apa-apa kocok terus jari kispa ngelukuh elek yoran jenis tobat mesti hape tapi gak fair gitu loh maksud maksud zaman nakal serius zaman tobat sekenanya itu kan falatut ikmongko jato at shiro alkafirin ayimbiro purangkafir fihawah um'in dalam selera wawah nafsunnya wongkafir wajah hidun merangi ya shiro hum'in kufar merangi maksudnya berjuang bihi kelawan koran maksudnya hujah wongiku nak merangi wongkafiru nganggu koran gak mesti perangiku nganggu perdang ini jelas kita pilih ya wajah hidun bihi ebil koran maksudnya perang nganggu koran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan puja itu jelas-jelas itu benar-benar ya Islam jihad dan kelawanan perang kelawanan jihad kelawanan berjuang kabirankan gede wawadawaiwa alatidhat maroja yang akan lepas Al-Bahra ini yang dua laut arsalat yang lepas Al-Bahra ini halnya berdampingan itu banyak segeri banget manisya banyak segeri pura itu terenak diumpe jadi itu lalu banget manisya jadi itu mudah diminum walaupun itu milpon itu banyak asin ujajun terbanget pahit jadi itu mulukah terbanget pahit tapi kalau semua sungai yang gampang diminum misalnya sungai Komerati yang gampang diminum maksudnya buatan pahit ketemu laut yang banget pahit meskipun banget asin apa kaki-kaki tidak ada wajah alalan yang sama Allah tidak lebih antara ini tawar dan banyak asin kita tidak tahu pemisah banyak di tengah laut di tengah laut tawar layak tadi itu orang campur masalah di sini Banyu Asin dan Banyu Tawar di sini 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 pembatas wah hidron dan pembatas makhfiron yang bisa melindungi esitron yang bisa tutup maksudnya yang bisa dan cegah sebab ananya sitru sebab ananya pembatas apa ikhtilat rumah apa campur Banyu Asin dan Banyu Tawar dan Banyu Tawar